Dalam Perang Gerilya, terkadang Jendral Sudirman mesti menyamar. Pada 23 Desember 1948, rombongan ditawan oleh Batalion 102 yang bermarkas dekat Tulung Agung. Pasukan Batalion 102 tidak mengenali Jendral Sudirman. Ketika maghrib, Sudirman minta izin sholat di masjid. Ketika itulah Komoden Batalion, Mayor Fanani datang. Melihat Arsono Cokro Aminoto, asisten Jendral Sudirman, Mayor Fanani langsung bergerak ke masjid. Dia langsung sujud di depan Sudirman, menangis dan minta maaf atas kekeliruan pasukannya.